Beruang kutub terjun atas nama politik. Warga Bolivia loncat ke Danau Titicaca yang membeku, berharap dapat membawa perhatian pada kenyataan bahwa mereka ingin akses bebas ke laut. Bulan Mei, negara yang terkurung ini memasukkan berkas ke pengadilan internasional. Berusaha memaksa Cili bernegosiasi koridor yang dapat memberikan Bolivia akses ke laut untuk ekspor gas alam dan mineral. Penyelenggara kegiatan Juan Carlos Valdivia. Ini adalah cara membawa kerinduan pada laut di luar politik dan terhadap tubuh kita dan dengan tindakan kecil yang kita lakukan. Mayoritas Bolivia tidak tahu bagaimana berenang. Mungkin jika kita belajar berenang, kita akan merubah sesuatu ke yang produktif. Masalah akses air bebas berresonansi dengan rakyat Bolivia di seluruh negeri, meski cara yang berbeda. Dilapas, drama berjudul Mar yang berarti laut dimainkan di Teater Negara Teatro Los Andes. Aktor Alice Guimarais berkata, drama berusaha mencari tahu aspek filosofi hubungan Bolivia dengan laut. Kami berusaha merefleksikan apa artinya kehilangan laut. Apa ini laut? Mengapa kita ingin mendapatkannya kembali? Bolivia kehilangan teritori pantai tahun 1880. Saat ini, mereka harus membayar biaya transportasi. Tetapi tanpa tarif ekspor, hampir 1,6 juta ton kargo melewati pelabuhan Cili tiap tahun.